Progres pembangunan flyover di jalan Sultan Agung yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung saat ini baru mencapai 45 persen. Wali kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempercepat pembangunan proyek flyover Sultan Agung ini. Menurut Herman HN, target rampung adalah di sekitar akhir bulan Januari 2021. Dalam tinjauannya kali ini, ada beberapa kendaraan yang memutar balik di perlintasan rel kereta api. Melihat hal itu, Herman HN langsung memerintahkan agar jalan putar balik tersebut dilakukan penutupan agar menghindari kecelakaan. Sementara itu, pengawas pelaksana konstruksi PT Adiguna Anugrah Abadi pada pengerjian flyover Sultan Agung, Tutarno, mengatakan sedang melakukan pemasangan girder. Menurutnya pemasangan satu girder memakan waktu 7-8 hari. Sebelumnya, pemerintah setempat menargetkan proyek senilai 35 miliar lebih tersebut selesai di akhir Desember 2020. Namun target ini meleset di akhir Januari 2021 mendatang. Ini sudah berapa persen? Hampir 40-an. 45. 45. Sampai saat ini kita sudah pemasangan girder ya. Gitu di ABT1, pencapai P1 ya. Sampai saat itu, jangka waktu 1 sepan itu 7-8 hari. Langsung kita berlanjut P1-7-8 hari. Ini targetnya, target-target saya Pak Pak Olis? Ya, target akhir Januari. Boleh, Januari itu tadi sekitar awal-awal kembali Pak? Ya, akhir Januari sudah resmikan. Kalau bisa. Sebelum saya berhenti, saya meresmikan. Karena hasil karya yang mana-nya. Tadi Pak, terkait penutupan berapa? Supaya ini, menghindari silakan. Girel gak boleh mekol-mekol. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!